selamat datang di video tutorial siswa niru kali ini teman-teman saya akan menjelaskan yang namanya displacement map nah kira-kira bagaimana cara kerjanya jadi ini adalah teknik bagaimana cara menyesuaikan teks atau gambar ke dalam permukaan Oke teman-teman sebelum saya menjelaskan secara detail teman-teman jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya jangan ragu mengikuti channel saya di dalamnya banyak tips and trick bagaimana cara menggunakan software gym Oke kalau begitu kita langsung saja simak videonya bagaimana cara menggunakan software gym dengan teknik displacement map kurang lebih seperti oke teman-teman tampilnya seperti ini jadi kira-kira bagaimana cara menggunakan display map di dalam software gym jadi sebelum saya menggunakan gambar nah teman-teman harus tahu kira-kira di situ seperti apa jadi display di sini kalau misalkan gambar ini saya perbesar saya dekatkan di sini sedikit ada gelombang ya ada gelombang di bagian permukaan itu ya itu bagaimana cara kerjanya Nah teman-teman dipastikan harus mengerti dulu cara kerja gimana bagaimana jadi fungsi display map ini adalah membaca bagian terang dan gelap nah ketika nanti bagian yang terang akan menonjol dan bagian yang gelap akan lebih ke dalam kurang lebih seperti itu oke ya ini contoh sederhananya ini saya ngambil mapnya gambarnya dari Google silahkan mengambil bebas dari mana pun nah teman-teman nanti kalau memang berminat saya coba untuk share ke teman-teman kalau ada yang mau tapi kalau teman-teman ingin mencari sendiri boleh intinya kita mencoba membuat bagaimana teks atau logo dimasukkan ke dalam baju supaya nempel ikuti gelombang kurang lebih seperti itu oke cara kerjanya seperti apa langkah pertama teman-teman teman-teman harus mencari gambar dulu ya teman-teman harus mencari gambar dulu nah mencari gambarnya bagaimana nah eh teman-teman bisa mengambil dari internet atau eh foto sendiri silahkan atau mencari kira-kira eh seperti apa anak saya sudah mendapatkan seperti ini baju ini nih nah kurang lebih seperti ini awalnya terus kemudian eh ini saya just dulu teman-teman nah cara kerjanya bagaimana nah cara kerjanya mudah teman-teman jadi eh saya mencoba untuk membuat tulisan di sini ya tulisan jadi eh teman-teman boleh mengambil gambar ya yang terserah apa saja atau membuat tulisan kalau tidak ada gambar tulisan juga boleh kita coba menggunakan tulisannya kira-kira ya jadi kita mencoba untuk membuat tulisan kan mungkin saya ketik di sini adalah displace begitu aja displace nah displace terus dibawahnya mungkin map nah gitu ya map silahkan seperti ini modelnya tulisannya eh silahkan diatur aja nah setelah sampai di sini teman-teman tinggal diatur apakah mau di rata tengah atau rata kira-kira silahkan bebas diatur aja ya nah dari sini teman-teman tinggal mencoba untuk mengatur besarnya dari tulisannya supaya ketahuan eh bentuk polanya seperti apa oke nah setelah sampai di sini kalau memang sudah besar atau teman-teman mencoba untuk menarik secara manual atau misalkan mau menggunakan ini juga boleh tapi saran saya sih kalau untuk font eh pastikan dibesarkan secara poin ya karena itu sudah hukumnya seperti itu oke ya ini saya sudah mendapatkan seperti ini kira-kira begini ya atau di sini atau di sini yang lebih kuat lagi sih kalau misalkan ada tulisannya di sini karena di atas tidak ada gelombang nah gitu ya gelombangnya tidak terlalu kuat teman-teman atau di sini juga boleh ya silahkan oke terus kemudian teman-teman dipastikan eh mencoba ini rubah warnanya dulu ya teman-teman warnanya jangan hitam eh sebenernya warna apapun boleh saya mencoba dengan warna biru ya oke ini saya coba blok dulu maaf saya belum blok kemudian saya ganti warna di sini di sini tidak bisa ya teman-teman hati-hati jangan menggunakan warna di sini tapi teman-teman menggunakan warna di sini nah oke kira-kira warna birunya apa atau warna apa silahkan yang cuma kayak gini warna aku ya contoh aja ya oke atau warna lebih gelap lagi juga boleh nah boleh seperti ini oke kalau sudah teman-teman coba saya tekan plus gambarnya oke terus kemudian teman-teman dari sini kita harus hati-hati teman-teman nah ketika kita bermain dengan namanya deep plus displace map-nya atau displacement map wah ini butuhnya susah banget ini saya taruh di atas dulu deh ini agak sedikit gelombang di sini ya ada gelombang sedikit ya oke paling kelihatan di sini kalau yang ini nggak terlalu kelihatan nah teman-teman kalau kita melihat saya tekan ctrl shift C supaya benar full teman-teman nah teman-teman dipastikan bahwa kita harus mencoba untuk menduplikat bagian bajunya kenapa saya duplikat bagian bajunya nah teman-teman tujuan untuk apa duplikat ini saya tempatkan di atas saya pindahkan ke atas tujuannya untuk saya ingin merubah warnanya jadi biar lebih kuat di hitam dan gelap karena prinsip dari displacement ini adalah membaca gelap terang dan gelap kurang lebih seperti itu ya oke saya coba untuk mengontrol menggunakan adjustment color ya menggunakan brightness kontras seperti biasa teman-teman tinggal diatur kira-kira warnanya apa lebih kuat di mana apakah seperti ini nah saya berharap seperti ini modernnya lebih kuatnya gitu nah ya jadi putihnya ini lebih lebih kelihatan nih nah ya lebih kuat kelihatan itu dia oke itu dia salah satunya kayak gini contohnya oke beda main tadi ya sama yang bawah tadi bedanya sudah sudah berubah warnanya terus teman-teman boleh menambahkan lagi biar lebih kuat lagi karena nanti efek yang ada di sini akan saya blending ke bawah kurang seperti itu ya kurang lebih seperti itu jadi saya atur lagi mungkin agak lebih atur lagi saya naikin nah kayak gitu ya diperbanding kayak gini nah itu dia ceritanya kayak gini dah jadi yang bagian atas itu baju yang ini saya kasih nama ini ini adalah opola-pola pendukung ya pendukung deh atau untuk display pendukung display atau pola display saja ya pola display-nya dia pola display oke seperti itu nah setelah sampai di sini teman-teman pastikan kalau kita misalkan teksnya ini saya matikan ya kalau saya pilih teksnya teman-teman lihat bahwa di teksnya ini kan ada kotak nih kayak titik-titik jadi ini dia ngebaca si kotaknya di besaran nah untuk prinsip displacement ini eh bahwa kita harus dipastikan tulisan ini ngebacanya satu lembar full nah bukan hanya sebatasin doang mau nggak mau kita harus menciptakan layar baru layar kosong yang layar kosong kosong oke kemudian layar kosong ini digabung sama sih tulisan nah ya diklik disini klik yang ini nih nih dibawah ini namanya untuk menggabung ke bawah menggabung sama yang teks bawah bukan sama yang bawah juga enggak ada hanya layar di bawahnya saja ya nah ketika kita sudah gabung saat ini teman-teman boleh lihat titik-titiknya tidak di bagian teks lagi tapi sudah secara penuh di sekelilingnya itu dia kenapa nggak langsung aja di karena nanti ngebacanya enggak sesuai dengan dimensi yang di atas pastikan sama kurang lebih seperti itu ya pastikan dimensinya sama nah supaya sama bagaimana teman-teman jadi teman-teman setelah sampai disini tinggal melakukan yang namanya eh ini space-nya boleh dimatiin eh boleh diripin juga boleh ya kamu mati juga boleh oke nah teman-teman eh pastikan diaktifkan disini terus kemudian teman-teman tinggal ke filter pilihnya namanya map display simple sederhana terus di bagian eh di sini ada namanya aux sama input ya sama yang nomor dua kalau yang ini kalau yang paling atas itu dia ngegeser ke kiri kalau ini ngegeser ke ke atas nah bisa saya pakai yang paling bawah paling bawah ini bagian layer ini nanti yang ini maksudnya layarnya terus saya pilihnya di bagian layer yang mana display-nya ini dia polanya oke nah teman-teman saya bisa melihat nah ini teman-teman dipastikan eh kalau misalkan saya geser ke kanan ininya ini kelihatan teman-teman saya geser ke kanan dia agak-agak bengkok gitu ya nah itu mulai tuh mulai kelihatan tapi teman-teman sabar karena ini butuh proses jadi dia jangan terlalu kuat jangan terlalu kuat simple jadi makin besar eh apa ya eh horizontal display pun sama vertikalnya dia akan lebih kuat gelombang ngikutin gelombang ini dia kelihatan kalau teman-teman ah terlalu besar ya dikurangin aja gitu ya oke seperlunya aja kira-kira seberapa tidak harus semuanya jadi ya jangan usahakan jangan sampai terlihat seperti rusak kalau bisa ya kalau bisa seperti itu simple ya sederhana ya oke kalau misalkan saya suka nih model kayak gini nih nggak apa-apa ya udah sip nah setelah sudah jadi terus tiba-tiba teman-teman ingin menambahkan logo nah ini menambahkan logo ini gimana caranya gitu kan oke saya sudah menyiapkan logo saya sendiri nih saya ambil ya PNG nah teman-teman boleh mencoba menarik ke sini ya menarik ke sini nah ini udah masuk nah teman-teman kembali lagi kita lihat bahwa logonya itu kotaknya segini nah usahakan kotaknya full titik-titik yang pinggirnya ini harus full nah bagaimana caranya nah si siapa pertama teman-teman harus atur dulu kira-kira letak mau dimana dulu hahaha misalkan saya mau nya disini contoh disini aja ya misalkan dibawah ya contoh oke setelah sampai disini terus teman-teman buat layar baru lagi jadi dia supaya buat layar kosong ya nah ini layar kosong ini digabung sama si logo digabung langsung klikin aja supaya nanti ketika saya klik logo area bonding box seleksinya tidak kecil tapi full sesuai batasan gambarnya nah itu dia nah teman-teman harus klik atas dulu yang layar kosong ini digabung sama si logonya teman-teman harus klik yang ini nih yang ini saya tunjuk nah saat ini sudah menggabung nah teman-teman boleh lihat seleksi titik-titiknya sudah sampai full nah teman-teman boleh melakukan blending lagi eh menggunakan bisa boleh melakukan yang namanya adalah menggunakan teknik displacement pilih map pilihnya displace kemudian teman-teman klik yang nomor 2 ini AUX nomor 2 terus teman-teman tinggal klik polanya yang atas karena pola yang ini kita ngambil yang ini oke udah nah teman-teman tinggal coba digeser pelan-pelan aja kalau kencang ke kanan gimana nah nanti gelombangnya terlalu kuatnya pelan-pelan karena ini kan komputer sedang memproses pelan-pelan nah kayak gini terlalu kuat kalau nggak supaya dikecilin simple sederhana nah kira-kira lihat sambil melihat posisinya Oh kurang ternyata oke saya naikin dikit nah sedikit agak-agak melewet-melewet lah nggak apa ya eh karena aku lihat belombang yang dibawahnya makin kuat ya misalkan kayak gini contohnya kalau sudah di oke nah teman-teman nih kesannya kurang menyatu antara si bagian baju seko saya besarin antara baju sama sini kurang menyatu ya teman-teman kalau bagian bawah juga sama kurang menyatu nah teman-teman dipastikan kalau misalkan spek atau menyatu teman-teman diaktifkan yang bagian atas ini di pola display diaktifkan setelah diaktifkan ketutupkannya nah setelah ketutup teman-teman menggunakan di bagian atas ini cukup menggunakan yang namanya multiply nah lo langsung kayak nempel kayak disablon gitu jadi bagian apa ya detail bagian kayak kainnya tuh berasa masuk ke dalam si mapnya kurang lebih seperti itu nah setelah sampai disini kira-kira kalau mau rubah warna bajunya bagaimana oke teman-teman aktifkan yang mana aja ya baik yang atas pokoknya pola baju nah teman-teman bisa menggunakan yang namanya adalah pen tool nah pen tool ini ini saya buat kasar aja ya kasar aja oke kira-kira gini nih ini butuh sabar pelan-pelan aja oke kira-kira begini misalkan ini baju ini kasarnya aja ya teman-teman kalau mau sih di rapihin teman-teman ini sederhananya aja ya jadi saya coba untuk ini jadi saya coba untuk klik di bagian ini karena saya ingin memberi warna di bajunya nah kalau untuk memberi warna baju teman-teman dipastikan bisa juga kebawah tarik pelan-pelan ya teman-teman ini saya coba untuk menseleksi tapi ticmarik lagi kemana ini eh kira-kira begitu iya ini enggak papa menggunakan ini menggunakan namanya pen tool kalau nanti kurang rapih tinggal di edit tadi iya oke nah udah ini udah jadi satu nah sampai disini teman-teman coba ke bagian pet nah coba teman-teman klik kanan di bagian pet ini ya klik kanan pilihnya adalah namanya eh pet to selection jadi pet nya dijadikan seleksi dulu oke terus kemudian saya kembali ke bagian layarnya di sini saya buat layar baru eh ini warna bajunya warna baju misalkan gitu ya 71 deh ya oke nah teman-teman tempatkan di bagian bawah bukan di atasnya pola tapi di bagian bawah di sini nih eh di bagian ini warnanya oke terus mengambil alat move tool nah teman-teman silahkan ambil warna apa kalau teman-teman warna misalkan saya pengen suka warna ungu sudah pilih warna ungu atau warna aqua ini atau lebih mudah silahkan karena ini warnanya aqua kebiruan ya saya lawan deh menjadi ungu ya kira-kira kayak gini ya oke lalu teman-teman tinggal tekan kontrol koma untuk memberi warna nah ini teman-teman sudah masuk warnanya kurang lebih seperti itu ya kok tiba-tiba seperti itu gimana ceritanya gitu kan jadi gini kalau semuanya pengaruh dari yang atas itu pola yang display sini kalau pola display ini saya matikan warnanya nge-flat nge-flat gitu ya nge-flat nah ini sangat penting tapi sebenarnya poin pentingnya tuh yang ini dia teman-teman pola display di atas nah ini pola display di atas ini dia sebagai bentuk pola juga ngebantu ngikutin pola nge-flat terus kemudian dia juga bisa nge-blending antara layar ke layar dengan siti multiply jadi semuanya dibaca nah itu dia kurang lebih seperti itu nah misalkan saya ini sudah selesai ya kalau kita pengen membuat warna gradasi atau warna-warna yang lain misalkan saya pernah lihat baju ada gradasi ya gradien gitu ya kan ini saya coba kontrol shift H dulu saya langkah seleksinya nah teman-teman boleh menggunakan misalkan saya pengen buat baru lagi gitu kan ini saya undo deh seleksinya ya saya pengen ada dua warna gitu ada dua warna eh saya buat layar baru lagi kasih nama warna baju 2 oke baju 2 ya oke oke warna baju 2 nih mungkin warna yang keduanya adalah kuning misalkan kuning nah misalkan kuning ya oke lalu saya tuang kontrol koma nah ini warnanya kuning kan kayak gini kan oh dia otomatis terus kemudian saya pengen nge-blending warna gradien kebawah nah itu gimana caranya nah salah satu aja misalkan yang atas ya misalkan naik kuning teman-teman tinggal menggunakan yang namanya disini istilahnya namanya masking klik aja masking pilih selection add selesai nah ini saya silahkan seleksi dengan menekan ctrl shift H teman-teman untuk masking ini teman-teman bisa menggunakan yang namanya tapi saran saya maskin jangan dihilangin dulu maaf saya andu lagi nah karena ini kan masih polanya seperti ini karena saya kemungkinan di sini jadi teman-teman pastikan maskin masih ada jangan dihilangkan jadi jangan sampai warnanya keluar itu tujuannya baru teman-teman menggunakan warna gradien nah warna gradien ini teman-teman tinggal pilih warna apa saya sarankan menggunakan warna default karena dia membaca warna hitam dan putih nah teman-teman tinggal ditarik aja terserah warna yang kemana ya warna yang kemana tinggal tarik dari atas ke bawah sesuai dengan kebutuhan nah kayak gitu tinggal ditarik aja sampai disini misalkan gitu ya itu boleh silahkan atau mau dipanjangin lagi saya agak panjang dikit lah saya mau kebalikannya boleh nggak boleh saya mau agak ke atas dikit boleh nggak boleh itu silahkan tergantung kebutuhan ya tergantung kebutuhan oke jadi teman-teman pastikan mencoba untuk mengontrol kira-kira banyak dimana ini tinggal tarik jadi bulatan ini adalah warna pertama dan ini bulatnya yang di belak akhirnya warna yang berikutnya kurang lebih seperti ya nah tentu nggak diatur jadi ini warnanya kelihatan disini bisa berubah seperti itu sesuai kebutuhan kira-kira maunya bagaimana apakah mau sebatas disini begini itu boleh silahkan sesuai selera ya teman-teman tinggal sesuai kebutuhan ini saya coba kecilin oke kayak gini jadinya ya teman-teman saya tarik ke bawah saya tarik ke bawah mungkin disini nah itu bisa teman-teman tinggal teman-teman ngatur maunya bagaimana apakah banyak di warna kuning atau warna merah ya kalau sudah langsung di-enter itu dia nah kalau teman-teman ingin memberi warna yang lain misalkan saya ini sudah 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 selesai ya saya kontrol shift A untuk menghilang seleksinya terus teman-teman ingin merubah warna di bagian bawah boleh klik di bagian bawah warna hijau baju satu teman-teman ke color ke color pilihnya namanya boleh menggunakan hue saturation tinggal diatur warnanya maunya bagaimana itu sesuai selera nggak berubah sebutan nah kira-kira bagaimana itu terserah teman-teman ya kira-kira bagaimana nah tinggal diatur aja apakah seperti ini atau seperti ini itu terserah kalian nah cara kerjanya gitu ya pantasnya bagaimana nah apakah mau lebih muda atau lebih bagaimana silahkan ya kalau sudah sesuai dan teman-teman juga bisa merubah warnanya yang disini yang bagian atas bukan bawah doang bisa diarubah juga sama tinggal color hue saturation tinggal diatur warnanya apa mau bisa berubah sendiri ya oke kira-kira warnanya sesuai bagaimana itu terserah kalian bebas hmm gitu ya oke terus boleh diatur lightness nya apakah agak soft bajunya atau lebih gelap tergantung kalian nah bahkan kadang-kadang ada baju yang modelnya kayak soft halus gitu kan nah silahkan ya bebas oke teman-teman simple ya sederhana ya jadi saya coba ambil warna kuning aja ya seperti ini kalau lightness nya ketinggian jadi agak pucat saya kemarin agak tajam saya kurangin agak tajam oke simple sederhana nah simple ya teman-teman itu cara kerjanya menggunakan display map jadi teman-teman harus memperhatikan kira-kira seperti apa untuk mengontrolnya nah teman-teman pastikan intinya kuncinya adalah di pola display ini dia diatas untuk yang ngeblend nya dia juga untuk yang gelombang displacement nya juga dia juga dan kalau warna teman-teman hanya bermenipal oke teman-teman itu saja yang saya bisa jelaskan saya berharap materi bermanfaat dan berguna teman-teman jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalamnya banyak tips and trick mengenai software gym sekian terima kasih dan kita akan ketemu lagi di sisi berikutnya mengenai software gym terima kasih